Bayangkan, kamu sedang menatap langit malam di tahun 200-an sebelum masehi. Tiba-tiba, di langit muncul sebuah benda yang sangat terang, dan seperti memiliki ekor yang sangat panjang. Terangnya seolah merobek kegelapan malam. Semua orang panik, dan tiba-tiba suasana menjadi mencegak. Dan gak semua manusia bisa melihat benda ini. Inilah Komet Hali. Komet udah hadir di peradaban manusia sejak dulu. Komet dianggap sebagai fenomena yang asing dan mengerikan. Makanya, Komet sering diasosiasikan sebagai tanda dari datangnya suatu bencana yang akan menimpa umat manusia. Komet juga udah terdokumentasi sejak dulu di banyak karya seni yang terkenal. Salah satu yang paling terkenal adalah karya seni dari Gyoto. Yang menggambarkan Komet dengan ekor yang cukup panjang sebagai bintang terang pada peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Komet adalah benda langit yang mengitari matahari di tata surya kita. Oleh karena itu, Komet juga butuh waktu untuk menyelesaikan satu putaran atau satu kali orbit terhadap matahari. Namun pandangan manusia akan Komet berubah. Setelah ada seorang astronom yang bisa memperkirakan kapan sebuah Komet akan datang melintasi bumi. Astronom berkebangsaan Inggris itu adalah Sir Edmund Halley. FYI, Sir Edmund Halley ini merupakan teman dari Sir Isaac Newton. Nah, Halley memperhitungkan bahwa Komet terkenal yang pernah muncul di tahun 1456, 1531, 1607, dan 1682 punya karakteristik yang sama. Berkat metode perhitungannya, ia berani membuat statement bahwa itu adalah Komet yang sama yang melintasi bumi tiap 76 tahun sekali. Ia juga memperkirakan bahwa Komet itu akan kembali melintasi bumi pada sekitar tahun 1758. Sayangnya, Sir Edmund Halley nggak pernah bisa melihat apakah teorinya itu betul atau nggak. Karena pada tahun 1742, ia meninggal dunia. Dan tepat pada tahun 1758, Komet yang diprediksi oleh Sir Edmund Halley ternyata benar-benar melintasi bumi. Sebagai penghormatan kepada Sir Edmund Halley, Komet yang sudah menghantui umat manusia selama ribuan tahun itu diberi nama Komet Halley. Nah, Komet Halley ini terakhir kali mampir ke bumi pada tahun 1986. Nah, kamu udah lahir atau belum? Kalau saya ya jelas belum ya. Intinya, manusia paling banyak hanya bisa melihat Komet Halley dua kali dalam hidupnya. Dan dua kali ini pun itu nggak semua manusia punya kesempatan itu. Bahkan, mereka-mereka yang bisa melihat Komet Halley dua kali dalam hidupnya, aku pasti jamin ya. Pada kesempatan yang pertama, mereka tuh masih kecil banget. Paling nggak tuh masih balita. Dan kayaknya mereka nggak bener-bener ngerti ya apa yang sedang terjadi. Jadi bisa dibilang, Komet Halley ini hanya bisa dinikmati satu kali sepanjang umur hidup manusia. Hingga saat ini, Komet masih terus dibelajari dan diyakini menyimpan banyak misteri. Ada wahana antariksa Kyoto yang dinamakan sesuai dengan pelukis Kyoto yang mendekat ke Komet Halley dan berhasil mengambil foto inti komet dari jarak 596 km. Fakta bahwa Komet Halley muncul tiap 76 tahun sekali adalah hal yang keren, tapi di saat yang sama menjadi hal yang mengerikan. Bagi skala kosmis, hidup kita ini bener-bener singkat banget. Nggak signifikan sama sekali. Hampir semua kejadian kosmis di alam semesta kita ini terjadi dalam skala ribuan, jutaan, bahkan miliaran tahun. Sedangkan hidup kita mentok-mentok cuma 80-an tahun. Oke oke, ini bakal klisye banget. Tapi dari Komet Halley, kita bisa belajar untuk lebih menghargai hidup kita. Menghargai setiap momen dan orang-orang yang hadir di hidup kita ini. Tahu sendiri kan, betapa rapuhnya dan singkatnya hidup kita di alam semesta ini. Maka dari itu, ya jangan sombong. Kita nggak usah sombong lah. Karena kita ini cuma debu di hadapan alam semesta ini. Jadi, bumi akan terus mengitari matahari sebanyak 37 kali lagi. Alias 37 tahun sebelum Komet Halley mampir kembali di Cakrawala kita. Tahun itu akan menjadi pengalaman pertama sekaligus terakhirku. Untuk bisa menyaksikan langsung Komet Halley. Tapi ya nggak ada tau juga ya apakah aku bisa hidup sampai tahun itu. Karena hei, umur nggak ada yang tau. Cuma Tuhan yang tau. Aku doakan kita semua bisa tetap sehat. Oke, sampai jumpa di tahun 2061 ketika Komet Halley mampir di Cakrawala bumi kita. Oke, gitu aja video kali ini. Dan thank you udah nonton video ini sampai selesai. Like dan share kalau misalnya suka sama video ini. Dan silahkan tulis komen di bawah kalau ada hal-hal yang pengen ditanyakan atau didiskusikan. Subscribe kalau misalnya suka dengan konten-konten di channel si Jotaw ini. Thank you and God bless you. Stay safe and stay healthy, Rek. Terima kasih telah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya.